Menyaksikan momen yang menentukan ini, wanita itu dengan berani mengaku bahwa ia sedang hamil karena hubungan badannya dengan Nabi Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang diramati Allah SWT. Kisah karun, miliarder sombong yang akhirnya ditelan bumi bersama kekayaannya menjadi perbincangan yang tak lekang oleh waktu. Karun, yang juga dikenal sebagai saudara sepupu Nabi Musa, menjadi simbol kekayaan yang melampaui batas dan kesombongan yang mematikan. Diceritakan bahwa kekayaan karun begitu melimpa, sehingga setiap langkahnya dikelilingi oleh kemewahan. Didampingi oleh tiga pelayan laki-laki, 300 orang perempuan, dan diawali oleh 4.000 prajurit serta 4.000 kuda, karun juga memiliki 60 ekor unta yang khusus membawa kunci-kunci gudang untuk penyimpanan harta kekayaannya. Semua ini hanya sebagai penanda kemegahan dan kesombongan karun yang merasa lebih mulia daripada Nabi Musa sendiri. Namun dibalik kemerlapnya harta karun, tersembunyi sebuah misteri. Meskipun jumlah pengawal dan kunci gudang yang begitu besar, tetap saja pertanyaan tentang seberapa besar kekayaannya yang tersimpan dalam gudang-gudangnya tetap menjadi tanda tanya besar. Masyarakat pada masa itu, bahkan sampai saat ini, menggunakan kisah karun sebagai simbol untuk rezeki yang tak terduga-duga, seringkali merujuk padanya sebagai menemukan harta karun. Karun sebenarnya masih kerabat Nabi Musa dan bagian dari kaum ban Israel yang soleh. Dia adalah anak dari paman Nabi Musa dengan nama lengkap Karun Biyazar bin Kohiz bin Lawi bin Ya'kub. Alih-alih mendukung dakwah Nabi Musa, Karun justru memilih menjadi pembangkang dengan mendukung kekuasaan Fir'on. Karun sengaja masuk ke pusat kekuasaan yang akan membuatnya memperoleh fasilitas mewah dan kaya rakyat dengan cepat. Semenjak karun menjadi kaya, dia menjadi pribadi yang kikir dan sombong, dan Allah SWT telah melimpahkan kekayaan padanya sebagai istidroj, sehingga karun justru makin tenggelam dengan mengingkari Allah. Kekayaannya disimpan pada gudang yang tumbukan kuncinya, bahkan sulit diangkat oleh orang-orang kuat. Dalam hal ini, istidroj bagi karun adalah suatu jebakan berubah kelapangan rezeki, padahal yang diberi dalam keadaan terus-menerus bermasyiat pada Allah. Hal itu tergambar dalam hadis riwayat Uqbah bin Amir, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemasyiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidroj atau jebakan berubah nimat yang disegerakan dari Allah. Hadis riwayat Ahmad Kisah karun yang melampaui batas ini diabadikan dalam Al-Quran pada surat Al-Qasos ayat 76. Sesungguhnya, karun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah mengandungkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah, ketika kaumnya berkata kepadanya, Janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Quran surat Al-Qasos ayat 76 Disebutkan bahwa karun kerap menemui kaumnya dengan penampilan penuh kemegahan. Dia selalu berbusana mewah, lalu diiringi dengan 300 gadis-gadis pembantunya yang berbaju merah mencolok. Belum lagi, ada sekitar 4.000 kendaraan yang menyertai di belakangnya. Banyak orang yang melihatnya menjadi iri dengan kekayaan karun. Al-Quran mengabadikan bahwa orang-orang ini berujar, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada karun. Sesungguhnya, dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Quran surat Al-Qasos ayat 79 Sikap karun makin lepas kendali, Nabi Musa dan kaumnya yang tetap konsisten berdawa pada karun tetap tidak dikubrisnya. Bahkan, saat Nabi Musa meminta karun mengeluarkan zakat dan mengeluarkan sedekah, karun dengan kekiranya mengatakan, jika amalan tersebut hanya akan mengurangi kekayaannya saja. Karun juga makin membenci Nabi Musa dan sempat melakukan fitnah dengan membayar wanita agar mengaku telah berzina dengan Nabi Musa. Kabar fitnah ini menyebar kebenar pengikutnya. Sebagai konsekuensinya, Nabi Musa mulai ditinggalkan dan dakwanya dianggap omong kosong. Atas pertolahan Allah, wanita itu lantas mengakui kebohongannya dan mengatakan bahwa ia melakukan fitnah pada Nabi Musa karena tergiur uang pemberian karun. Nabi Musa tidak ingin membiarkan karun lebih melampaui batas. Dalam buku Akhidah Alak 2020 disebutkan, Nabi Musa lantas berdoa agar karun dan pengikutnya diberi peringatan. Allah mengabulkan permohonan itu dan karun pun dihempaskan ke dalam tanah dengan semua kekayaan yang dimilikinya. Maka kami benamkan dia atau karun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah SWT dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surat Al-Qasas ayat 81 Kisah tenggelamnya karun bersama seluruh kekayaannya memang telah tersebar luas namun masih banyak misteri yang tersembunyi di balik kemegahan dan kesombongannya. Mari sahabat, kita melangkah lebih dalam untuk memahami asal-usul kekayaan yang sedemikian luar biasa dan campur tangan Nabi Musa dalam peristiwa tersebut. Sebagai anggota kaum Nabi Musa karun seharusnya mewarisi ajaran kebijaksanaan dan ketakwaan namun kekayaan yang diberikan Allah kepadanya menjadi ujian berat yang membuatnya terlena dan terjerumus dalam kesombongan. Meskipun dikatakan bahwa karun adalah saudara sepupu Nabi Musa namun kekayaan yang melimpah membuatnya melupakan asal-usulnya yang sebenarnya. Keahlian karun tidak terbatas pada urusan dunia saja. Namun juga dalam ilmu agama ia menguasai kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Harun menjadikannya sosok yang dihormati di mata banyak orang. Suaranya yang merduh dalam membaca kitab Taurat seringkali menjadi bahan kagum bagi mereka yang mendengarnya. Namun sayangnya kecemerlangan ilmu yang dimiliki tidak mampu menahan ambisi dan kesombongannya. Peristiwa tenggelamnya karun dan kekayaannya menjadi bagian dan hikmah yang dalam. Hal itu merupakan puncak dari kemurkaan Allah terhadap kesombongan dan keturhakan manusia. Namun dibalik hukuman tersebut tersembunyi juga pesan tentang pentingnya kesederhanan, keberkahan dan ketakwaan dalam menjalani hidup. Ada pun tempat di mana karun dan harta bendanya ditenggelamkan. Konon menjadi sebuah tempat yang penuh dengan pelajaran moral bagi generasi berikutnya. Mungkin tempat tersebut menjadi sasi bisu akan kebesaran Allah SWT dan pelajaran bagi mereka yang berpikir bahwa kekayaan duniawi adalah segalanya. Selain kecerdasannya dalam bidang agama, karun juga dikenal sebagai seorang yang padai dalam urusan bisnis. Ia memiliki pengetahuan yang luas tentang trik investasi yang menguntungkan dan jalur perdagangan internasional yang strategis pada sezamannya. Kekayaan yang melimpah yang dimiliki karun adalah bukti dari keberhasilannya dalam dunia bisnis yang penuh dengan kecerdasan dan strategi. Surat Al-Qasos ayat 76 mencatat bahwa karun termasuk kaum Nabi Musa tetapi berlakunya yang zolim terhadap mereka membuatnya mereka di jalur yang keliru. Allah memberinya perbedaraan harta yang besar dengan kunci-kuncinya. Namun, karun terbawa oleh kesombongan dan keangkuhan. Kekayaannya yang melimpah ini seakan-akan menjadi beban berat bagi banyak orang. Terutama karena karun terus-menerus memamerkanya dengan bangga. Ribuan gudang harta yang berisi emas dan perak menjadi simbol kemegahan karun. Namun, semua kekayaan dan kemewahan tersebut tidak dapat menyelamatkannya dari kehancuran karena kesombongan dan kemurkan Allah. Meskipun karun memiliki segalanya, kekayaannya yang besar tidak membawanya pada jalan yang benar. Ia membangkang pada acara Nabi Musa dan malah menjadi pengikut setia fir'on yang menunjukkan bahwa kekayaannya didapatkan melalui jalur yang tidak benar. Di sini sahabat, kita dapat belajar bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar tidak akan membawa keberkahan dan kebahagiaan yang hakiki. Beberapa riwayat memberikan pandangan yang lebih dalam tentang asal-usul kekayaan karun. Mengungkapkan bagaimana seorang yang dulunya miskin bisa menjadi seorang miliarder yang terkenal dalam sejarah. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa karun awalnya adalah seorang lelaki miskin yang mengalami kesulitan dalam menafkahi keluarganya yang besar. Anak-anaknya begitu banyak namun keuangan mereka sangat terbatas. Namun suatu hari karun mengambil langkah besar dengan datang kepada Nabi Musa dan memohon doa serta memohon pengetahuan tentang ilmu kimia dan kehidupan lainnya. Meskipun kemiskinan yang dia alami, karun dikenal sebagai seorang yang soleh dan tekun mengikuti ajaran Ibrahim. Tanpa ragu, Nabi Musa setuju untuk mendoakan dan mengajarinya. Allah yang maha pengasih dan penyayang mengabulkan doa Nabi Musa dan memberikan kekayaan serta pengetahuan kepada karun. Dengan kecerdasan yang lebih dan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Musa, karun menjadi ahli dalam teori dan praktek pembuatan emas, permata dan berbagai perhiasan mewah lainnya. Ia juga menjadi bakar dalam ilmu arsitektur, merancang bangunan-bangunan megah serta menata kota dengan cemerlang. Sejak saat itu, hidup karun berubah secara drastis. Ia mulai hidup dalam kemewahan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dengan ribuan gudang yang dipenuhi dengan emas dan perak, kekayaan yang dia miliki begitu besar sehingga sulit untuk dibayangkan. Dan kehidupannya menjadi teladan bagi banyak orang tentang bagaimana kesuksesan dan kekayaan bisa diraih melalui tekad dan doa yang tulus. Kemewahan dan kekayaan yang melimpah tidak jarang membuat manusia terlena dan terjerumus dalam kesembongan. Korun adalah contoh nyata dari bagaimana keberuntungan yang didapatkannya membuatnya gelap mata. Mulai dari saat itu, hidupnya dipenuhi dengan kerian, kesembongan, dan keangkuhan. Kekayaan yang Allah berikan membuatnya lupa akan sang maha pemberi sehingga ia menjadi terasing dari nilai-nilai spiritual yang sejati. Korun tidak hanya terbuai dalam kenikmatan dunia semata, tetapi juga dalam popularitas dan kebanggaan akan namanya yang besar. Kehormatan dan keagungan yang ia rasakan bahkan membuatnya merasa lebih mulia daripada Nabi Musa yang seharusnya menjadi teladan bagi umatnya. Akibatnya, Korun memilih untuk durhaka pada Nabi Musa mengekang dirinya dalam kesetiaan dan loyalitas pada Fir'on. Dengan posisinya yang tinggi di dalam lingkaran kekuasaan Fir'on, Korun diangkat menjadi kepala Mador yang mengawasi ribuan pekerja. Namun, kekuasaan yang diberikan kepadanya justru membuatnya bersikap semena-mena terhadap para pekerja. Ia tega memotong upah mereka melakukan korupsi untuk membangun istana yang megah dan memperluas gudang-gudang penyimpanan hartanya. Suatu hari, saat Nabi Musa majukan zakat yang telah diperintahkan oleh Allah, Korun langsung menolak dengan marah. Baginya, kekayaannya adalah hasil dari kerja keras dan usahanya sendiri, tanpa campur tangan atau kaitannya dengan siapapun, termasuk Allah SWT. Janji-janji Korun untuk lebih taat dalam beribadah dan membantu sesama jika diberi kekayaan oleh Allah seolah-olah terlupakan terkubur dalam kesesatan, kesoliman, dan permusuhan. Dalam keangkuhan dan kesombongannya, Korun telah melupakan betapa pentingnya bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Meskipun seringkali nasihat-nasihat bijak disampaikan kepadanya oleh orang-orang yang beriman, Korun tetap mengabaikannya sikapnya yang keras kepala dan angku sudah jelas menunjukkan bahwa ia tidak menghargai nasihat kebenaran sejati. Bahkan, ia merasa tidak takut dengan ancaman Allah karena merasa sudah memiliki segalanya. Dalam pandangan Korun, kesembuhan itu adalah sesuatu yang wajar. Ia merasa bahwa kehebatan dan kecerdasannya telah membawanya pada keberhasilan dan kekayaan yang dirasakannya. Punya banyak pengikut setia, pengawal, dan keamanannya dekat dengan Raja Fir'on hanya menegaskan keyakinannya bahwa ia adalah pribadi yang luar biasa. Korun merasa bahwa kekayaannya adalah hasil dari ilmu yang ia miliki dan ia merasa bahwa ia adalah penguasa atas segalanya tanpa perlu campur tangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Korun tidak menyadari bahwa Allah telah membinasakan orang-orang yang sombong sebelumnya? Meskipun mereka lebih kuat, lebih kaya, dan memiliki lebih banyak pengawal daripadanya, sudah menjadi sunatullah, hukum yang berlaku bahwa keangkuhan dan kesombongan selalu berujung pada kehancuran. Namun terdorong oleh sifat kikir dan angkuhnya, Korun membuat rencana untuk melepaskan dirinya dari kewajiban membayar zakat. Dengan hasrat untuk menjaga kekayaannya dan mempertahankan posisinya, Korun mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh konglomerat bandi Israel. Dalam pertemuan tersebut, ia dengan licik mencoba merusak nama baik dan citra baik Nabi Musa dengan meragukan perintah Allah untuk membayar zakat. Dengan kata-kata yang disusun rapi, Korun bertanya kepada mereka tentang relevansi dan keapsaan perintah Nabi Musa untuk membayar zakat. Setelah menyampaikan keraguan mereka terhadap perintah membayar zakat yang diperintahkan oleh Nabi Musa AS, Korun mencoba memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan pribadinya. Dengan liciknya, ia mengajak para saudagar kaya untuk merencanakan suatu cara agar mereka dapat menghindari perintah Nabi Musa AS. Para saudagar kaya yang dipanggil oleh Korun tidak segan-segan untuk membujuknya. Mereka menyampaikan bahwa Korun memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada mereka sehingga mereka bersedia melakukan apapun yang diinginkan olehnya. Korun pun dengan tegas memerintahkan agar dibawa kepadanya seorang wanita cantik dengan janji bahwa dia akan memberinya hadiah besar. Ketika wanita yang diinginkan datang, Korun tidak ragu untuk memberikan uang muka sebagai jaminan bahwa ia akan membayarkan seluruh yang dijanjikan jika wanita tersebut berhasil menjalankan misinya. Namun, keserakahan dan nilai jahatnya tidak berhenti di situ. Korun bahkan berjanji akan menjadikan wanita ini sebagai istrinya. Menjadikannya sebagai salah satu dari banyak strategi liciknya untuk mencapai tujuan yang tidak bermoral. Keesokan harinya, suasana tegang memenuhi udara ketika Korun mengumpulkan banding Israel untuk menghadap Nabi Musa. Dalam pertemuan itu, Korun dengan penuh kesombongan menyampaikan bahwa orang-orang menanti kedatangan sang Nabi. Dengan nada yang menantang, Korun menyerahkan sampahnya kepada Nabi Musa, mengungkapkan bahwa umatnya telah menunggu kehadiran sang Nabi dengan penuh harap. Namun ketika Nabi Musa keluar dari rumahnya, tiba-tiba ia melihat keributan di antara umatnya. Dengan tegas, Nabi Musa meminta agar siapapun yang telah melakukan perbuatan zina untuk menghadapinya. Dengan suara gemetar, Korun meminta agar orang yang bersalah datang kehadapannya dengan ancaman bahwa ia akan dicambuk sebanyak 70 kali. Untuk mereka yang memiliki istri dan terlibat dalam perbuatan zina, Korun bersikeras bahwa hukumannya akan lebih berat, yaitu dihukum sampai mati dengan rajaman. Suara tegas dan penghukuman yang keras itu menciptakan ketegangan yang semakin terasa di antara mereka. Korun dengan nada sembonya yang khas tidak ragu untuk menantang otoritas Nabi Musa lebih jauh. Dengan suara yang meninggi, ia bertanya apakah hukuman yang telah disebutkan juga akan berlaku bagi sang Nabi sendiri jika ia terlibat dalam perbuatan zina. Namun tanpa ragu sedikit pun, Nabi Musa dengan mantap menjawab bahwa hukuman tersebut akan tetap diberlakukan bahkan jika ia sendiri yang terlibat. Ketika suasana semakin tegang, Korun memanggil wanita yang telah ia bayar untuk melakukan tipu daya tersebut. Wanita itu dibawa ke hadapan Nabi Musa di depan semua orang bandi Israel yang telah berkumpul. Menyaksikan momen yang menentukan ini, wanita itu dengan berani mengaku bahwa ia sedang hamil karena hubungan badannya dengan Nabi Musa. mengarahkan tuduhan yang kejam dan penuh fitnah kepada sang Nabi. Melihat fitnah yang dilembarkan padanya dengan kejam di depan umatnya, Nabi Musa merasakan kemarahan yang mendalam. Namun dalam keadaan yang penuh dengan kemuliaan dan kesabaran, beliau memilih untuk mempercayai kepada Allah untuk membuktikan kebenaran dalam segala hal. Setelah insiden yang menggunjangan itu, Nabi Musa dengan cepat mengambil langkah untuk membuktikan kebenaran, beliau memutuskan untuk melakukan sholat dua rokat, memohon petujuk dan pertolongan dari Allah. Setelah menyelesaikan sholatnya, dengan penuh kebijaksanaan dan ketegangan, Nabi Musa mendekati wanita tersebut. Dengan penuh keberanian dan keyakinan, Nabi Musa meminta wanita itu untuk bersumpah atas nama Allah, memohon kejujuran dari hatinya, dan wanita itu dalam ketakutan yang mendalam dihadapan keagungan Nabi Musa mengakui bahwa karunlah yang telah menyuruhnya untuk melakukan tuduhan fitnah tersebut. Dalam momen itu, terlihat kerendahan hati wanita itu ketika ia memohon maaf kepada Nabi Musa atas perbuatannya yang keji. Menanggapi kejujuran yang akhirnya terungkap, Nabi Musa tidak menyanyiakan kesempatan itu untuk menunjukkan kebesaran hati dan ketakwaannya kepada Allah. Dalam kehindingan yang penuh dengan rasa syukur, Nabi Musa bersujud memohon kepada Allah agar menegakkan kebenaran dan memberikan hukuman yang adil kepada orang-orang yang bersalah. Dalam momen yang penuh dengan keajaiban, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa mengungkapkan bahwa bumi dan segala isinya tunduk kepada perintahnya. Dengan keputusannya, bumi pun dipisahkan dan ditenggelamkan atas perintah Nabi Musa sebagai bukti kekuasaan dan keadilannya yang tak terbantahkan. Sahabat beriman, setelah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala diterima, Nabi Musa dengan penuh keberanian dan kepasraan berkata kepada bumi memerintahkan agar menelan karun beserta seluruh kekayaannya dalam momen yang memukau. Bumi berketar dan retak menelan segala kekayaan yang dimiliki oleh karun. Gudang-gudang yang dulunya penuh dengan harta meluncur ke dalam perut bumi lenyap ditelan oleh tanah. Ini adalah bukti nyata dari kendak Allah yang tak terbantahkan yang mengambulkan doa Nabi Musa dan membenamkan kekayaan karun di dalam bumi. Segala keangkuhan dan kesobongan karun serta segala kemewahannya sirna dalam sekejap mata di hadapan kekuasaan ilahi. Wallahu'alam Tindakan ini menjadi pelajaran bagi seluruh umat bahwa kekayaan dan kemewahan dunia hanyalah sementara dan yang benar-benar kekala adalah ketahatan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karun yang dulunya begitu bangga dengan kekayaannya kini terkubur di dalam bumi tanpa seorang pun yang dapat menyelamatkannya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berakhirnya kehidupan karun dan kekayaannya Quran Surat Al-Qasos ayat 81 memberikan pelajaran yang berdalam tentang akhirnya menimpa orang-orang yang sombong dan zolim dan mereka yang tidak mengakui kebesaran Allah dan terus-menerus menolak untuk bersujud kepadanya pada akhirnya akan menemui kehancuran dan kebinasaan. Setelah kehancuran karun beserta kekayaannya masyarakat setempat mulai mempertanyakan di mana tepatnya lokasi di mana kejadian tragis itu terjadi berdasarkan kepercayaan beberapa masyarakat tempat di mana karun dan segala kekayaannya ditelan bumi adalah di sekitar danau atau danau mauris yang terletak di Tafayun Mesir danau karun yang konon dinamai sesuai dengan namanya menjadi tempat di mana karun sepupu nabi musa mendirikan istananya yang megah legenda tentang lokasi tempat di mana peristiwa itu terjadi berkembang seiring waktu beberapa sumber menunjukkan bahwa runtuhan bangunan yang masih dapat ditemukan di sekitar danau karun adalah bekas istana atau tempat tinggal karun bangunan kokoh yang berjarak sekitar 2 km dari danau tersebut diakini sebagai benteng yang dibangun oleh karun menjadi saksi bisu dari kemegahan dan kejatuhan seseorang yang sombong namun ada pula versi lain yang menyebutkan bahwa bangunan tersebut adalah tempat tinggal karun kehadiran bangunan-bangunan ini menjadi bukti fisik dari kisah misteri tentang sumber kekayaan karun dengan melihat runtuhan itu masyarakat dapat merenungkan tentang akhir tragis seseorang yang terbuai oleh kekayaan dan kesombongan serta mengambil pelajaran tentang pentingnya kesederhanaan dan ketaatan kepada Allah sahabat beriman kisah lengkap karun saudara musa yang ditelan bumi karena kesombongannya menjadi peringatan bagi kita semua akan bahaya terbuai oleh kekayaan dan keangkuhan dalam kehancuran karun terdapat pelajaran tentang kepentingan merendahan diri di hadapan kebesaran Allah ta'ala dan menjauhi sifat sombong dan zolim dari cerita tentang karun yang ditelan bumi karena kesombongannya dan kekayaannya yang melimpah terdapat beberapa hikmah yang bisa kita petik yang pertama kepentingan kesederhanaan kekayaan dan kemewahan bukanlah jaminan kebahagiaan dan kesuksesan sejati karun hidup dalam kemewaan dan kekayaan melimpah namun akhirnya dia ditelan bumi karena kesombongannya hikmahnya adalah kesederhanaan dan rasa syukur atas apa yang kita miliki sangat penting untuk mencapai kedamaian batin yang kedua bahaya kesombongan kesombongan merupakan sifat yang membutahkan dan membutuhkan kesederhana diri yang kuat untuk diatasi karun menjadi korban kesombongan dan keangkuhannya sendiri sehingga dia menemui akhir yang tragis hikmahnya adalah kita harus selalu menjaga berhati-hati agar kita tidak terbuai oleh keangkuhan dan kesombongan yang ketiga ketaatan kepada Allah cerita korun mengingatkan kita akan pentingnya ketaatan kepada Allah dan korun melupakan asal-usul kekayaannya dan siapa yang memberinya segala nikmat tersebut hikmahnya adalah menjaga ketaatan kepada Allah mengingat bahwa semua kekayaan yang kita miliki berasal darinya yang keempat kesetiaan dan kehadilan korun juga menunjukkan bagaimana kesetiaan dan kehadilan yang salah arah dapat menghancurkan seseorang kesetiaannya kepada Fir'aun dan tindakan korupsi terhadap para pekerja menunjukkan bagaimana kesetiaan yang salah dapat membawa bencana hikmahnya adalah pentingnya kesetiaan yang benar kepada nilai-nilai kebaikan dan keadilan yang kelima pelajaran dari akhirat akhir tragis korun merupakan pengingat bayi kita tentang kepastian kematian dan akhirat hikmahnya adalah kita harus selalu mempersiapkan diri untuk akhirat dengan berbuat baik dan bertakwa kepada Allah karena kehidupan dunia hanyalah sementara dan semua yang kita lakukan akan dihisap di akhirat dari cerita karun kita dapat belajar banyak tentang pentingnya keseteranaan ketaatan kepada Allah menjauhi kesombongan memperjuangkan kehadilan dan persiapan untuk akhirat cerita tentang karun menyampaikan pesan-pesan yang sangat berharga bagi kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini dan inilah beberapa pesan dan kesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut yang pertama hati-hati dengan kesombongan kesombongan merupakan sifat yang berbahaya dan dapat membawa kepada kehancuran karun menjadi contoh nyata bagaimana kesombongan dapat membuat seseorang melupakan hakikat kehidupan dan mengabaikan nilai-nilai kebaikan yang kedua syukur atas nikmat kekayaan dan kesuksesan yang kita miliki seharusnya membuat kita lebih bersyukur kepada Allah karun lupa bahwa segala nimat yang diberikan Allah adalah ujian dan kesembuhannya membuatnya melupakan asal-usul kekayaannya yang ketiga keadilan dan ketaatan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan ketaatan kepada Allah karun menghianati nilai-nilai tersebut dengan memilih untuk menjadi pengikut fir'on dan melakukan tindakan-tindakan sulim terhadap sesama empat persiapan untuk akhirat kehidupan di dunia hanyalah sementara dan semua yang kita lakukan akan dihisap di akhirat oleh karena itu penting bagi kita ingat untuk senantiasa mempercapkan diri dengan berbuat baik dan bertakwa kepada Allah dan yang terakhir kesetiaan yang benar kesetiaan yang benar adalah kepada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran bukan kepada pengasa zolim atau harta kekayaan semata korun menjadi contoh bagaimana kesetiaan yang salah dapat membawa kepada kehancuran dari pesan-pesan tersebut sahabat diajak untuk merenungkan nilai-nilai hidup yang sejati menjaga hati agar tidak terjebak dalam kesombongan dan keduniawian semata serta memperjuangkan kebaikan dan keadilan dalam setiap langkah kehidupan kita dalam penutup kisah korun kita belajar bahwa kehidupan penuh dengan ujian dan pilihan korun meskipun diberi kekayaan yang melimpa tersesat dalam kesombongan dan kesesatan namun cerita ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk selalu menjaga hati dari godaan keserakahan dan kesombongan kita tidak pernah tahu kapan ujian datang dan kekayaan materi tidak menjamin keberkahan hidup yang sesungguhnya berharga adalah kekayaan batin dan ketaatan kepada nilai-nilai luhur yang diajarkan agama dalam akhirnya korun menjadi bukti bahwa kesaliman dan kesombongan tidak akan membawa kebahagiaan sejati semua harta dan kewasanya tidak mampu menolongnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan keadilannya mari sahabat kita ambil hikmah dari kisah karun untuk menjadi lebih rendah hati bersyukur atas nimat yang diberikan dan selalu berusaha menjalani hidup dengan penuh kebaikan dan ketaatan kepada Allah sekian video sekian video kali ini kurang lebihnya kami mohon dimaafkan yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala gila foto keliru datangnya dari saya pribadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati